Halo guys, kembali lagi di channel Epra. Kali ini kita akan memperbaiki satu buah handphone dari Xiaomi. Bisa dilihat, di sini handphonenya adalah handphone Xiaomi. Untuk tipenya adalah tipe Xiaomi Redmi 5A. Handphone ini, kata konsumennya, tidak bisa dihidupkan. Tetapi, saat di-cas, handphonenya bisa menge-cas ya. Kita coba terlebih dahulu. Apakah benar, kata konsumennya, handphonenya bisa menge-cas? Kita bisa lihat. Muncul logo Xiaomi. Dan di sini indikator penge-casannya, bar baterainya muncul ya. Tetapi, coba kita hidupkan. Apakah handphonenya bisa hidup ya? Dan ternyata handphonenya benar-benar tidak hidup, dikarenakan sepertinya tombol on-off dalamnya rusak ya, teman-teman ya. Coba kita perbaiki. Oke, untuk memperbaikinya, kita lepaskan terlebih dahulu konektor kartunya, atau konektor SIM-nya. Kita lepaskan. Kita lepaskan. Jika sudah terlepas, kita lepaskan casing bagian belakang ini, ya teman-teman ya. Dengan cara kita menggunakan kuku saja, kita tempelkan di bagian tempat melepaskan konektor SIM tadi. Kita lakukan seperti ini ya. Oke, ingat ya. Di sini ya, saya lihatkan ya. Yang warna casing di belakang ini warna gold. Jadi, yang kita lepas itu casing warna gold-nya saja. Oke, kita lepas seperti ini, memutar. Dan sekarang casingnya sudah terbuka, kita letakkan di tempat yang aman. Selanjutnya, kita akan memperbaiki tombol on-off-nya ya. Jadi, sekarang kita tidak mengganti, tetapi kita coba memperbaiki terlebih dahulu. Dan kita buka casing bagian belakang. Dan semua baut di sini kita lepaskan, hanya di bagian atas ini saja. Jika semua baut terlepas, sekarang kita buka penutup mesinnya ini. Kita congkel saja seperti ini. Pelan-pelan ya. Oke, sudah terlepas. Dan sekarang kita lepaskan konektor baterainya. Untuk berjaga-jaga, agar handphone ini tidak terjadi konsleting. Sekarang kita fokus ke bagian on-off-nya. Bisa dilihat, di sini ada fleksibel-nya. Kita lepaskan fleksibel-nya. Yang hitam-hitam ini. Oke, saya lihatkan. Kita congkel ke atas. Lalu kita gunakan pinset ya, untuk melepaskannya ya. Sekarang kita lepaskan pelan-pelan, agar fleksibel-nya tidak lepas ya, teman-teman ya. Kita lepaskan seperti ini. Oke. Jika sudah terlepas, kita coba lepaskan tombol on-off-nya ini. Dengan cara kita seperti ini saja ya. Oke. Kita congkel. Oke, pelan-pelan. Nah, bisa dilihat tombol on-off-nya sudah terlepas. Kita letakkan handphone-nya. Kita fokus ke fleksibel on-off-nya. Oke. Untuk teman-teman yang masih bingung ya. Ya. Di bagian atas ini, ini adalah tombol volume atas. Ya. Ini ya, volume atas. Dan ini volume bawah. Dan terakhir, ini adalah tombol on-off. Jadi, kita perbaiki tombol on-off-nya saja. Pertama-tama kita cari cutter. Lalu, kita kupas di bagian. Di bagian yang seperti ini ya. Yang warna silver ini ya. Tempat bagian menekan on-off-nya. Kita kupas. Di sini ada plastik yang menutupinya. Kita lepas. Jika sudah terlepas, kita coba copot ya. Copot di bagian ininya ya. Yang silver-nya. Kita copot. Jika sudah tercopot, coba gunakan cutter. Kita kikis. Pelan-pelan saja. Tidak usah terlalu dalam atau kuat. Mengikisnya. Sarat saja. Seperti itu. Di tengah. Dan pinggir-pinggirnya ini. Pelan-pelan saja. Tak usah ditekan. Jika sudah. Sekarang kita fokus ke yang tombol on-off-nya ini ya. Pemencetnya ini ya. Oke. Kita bersihkan juga. Dengan cara kita kikis juga seperti tadi. Jika sudah. Oke. Ini saya lihatkan lagi. Hati-hati jangan sampai hilang ya teman-teman ya. Oke. Ini tangan saya ada tulisan ya. Maaf ya. Bisa dilihat. Dikikis-kikis saja. Menggunakan cutter. Pelan-pelan. Oke. Sekarang kita letakkan. Dan ini tombol on-off-nya. Sekarang kita cari love band ya. Bebas. Ini love band putih atau love band apa saja. Yang penting kecil saja. Tidak perlu yang lebar. Kita potong sedikit saja. Kita potong sedikit. Sekarang kita tempelkan di bagian. Tombolnya tadi ya. Pemencetnya tadi. Lalu kita pasangkan. Seperti ini. Di atasnya. Bisa dilihat. Ya teman-teman ya. Sudah. Dan sekarang kita lipat. Ininya ya. Kita lipat ke belakang. Dan kita tahan. Seperti ini. Oke. Jika sudah terlihat rapi. Lalu kita potong bagian. Atas ini ya teman-teman ya. Bagian sini ya. Kita potong ya. Oke sebentar. Saya potong terlebih dahulu. Dan sekarang. On off-nya sudah terpotong. Seperti ini ya. Lapannya ya. Bisa dilihat ya. Teman-teman. Sekarang coba kita tes. Apakah tombol on off-nya sudah berfungsi atau belum. Pertama kita pasangkan dulu. Lemnya ya. Ini terkelupas ya. Lemnya ya. Kita pasang. Lalu untuk. Flexible on off-nya. Kita pasang lagi. Seperti semula. Dan sekarang fleksible baterainya. Konektor baterainya. Ini kita pasang lagi. Sekarang kita coba hidupkan. Kita tahan. Dan sekarang bisa dilihat. Handphone-nya sudah bisa menyala. Kita tunggu sampai handphone-nya tampil ke menu tampilan awal. Dan coba dengan posisi hidup. Kita akan mengetes. Mati hidup. Mati hidup. Jadi kita biar tahu. Apakah handphone ini benar-benar. Sudah kita perbaiki. Tombol on off-nya. Apa belum. Oke kita tunggu. Dan handphone-nya sekarang sudah hidup. Ya teman-teman ya. Dan handphone-nya juga. Dalam posisi terpassword. Sekarang coba kita mati hidupkan ya. Oke. 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 Ternyata berfungsi ya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini. Dan. Begitulah cara menyerpis. Tombol on off. Dari. Xiaomi Redmi 5A. Dan untuk casing belakangnya. Saya rasa teman-teman. Sudah bisa. Untuk memasang sendiri. Sama saja. Mengikuti video saya yang dari awal. Cara membongkarnya. Dan memasangnya juga sama seperti itu. Oke. Sekianlah tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Agar saya selalu. Memberikan video-video dan tutorial. Kepada kalian. Dan jangan lupa. Selalu. Dukung terus channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.